Sobat Youtubers, Sriwijay FC membantai tim tamunya Persikabu dengan skor telak 5-1 di Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring. Di bawah asuhan coach Henry Susilo, Sriwijay FC menang telak pada pertandingan kelima pada minggu 6 Oktober 2024. Senso memborong Queen Trick alias nama gol bagi Laskar Wong Kito. Sementara gol balasan Persikabu dicetak oleh Parep Sadat di menit ke-78 lewat titik penalti. Pertandingan baru berjalan 8 menit, Gawang Persikabu sudah kebobolan oleh gol Senso Jelsin memanfaatkan umpan tegar pengesu. Usai ketinggalan 1-0, tim tamu Persikabu berusaha membalas, namun kecolongan oleh serangan balik Senso. Usai menyelesaikan umpan matang dari Bimareksa di menit ke-17. Unggul 2 gol membuat Sriwijay FC makin percaya diri. Pasukan Laskar Wong Kito tampil mendominasi sebuah aksi cepat Senso kembali berbuah gol pada menit ke-30. Berselang 4 menit kemudian, Senso kembali mencetak gol ke-4 yang memanfaatkan umpan mandagingi di kota 16 pada menit ke-34. Menjelang akhir pertandingan di babak pertama, Senso melengkapi golnya dengan 5 gol alias neraik Queen Trick dalam pertandingan ini. Sri JFC unggul 5-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Sri JFC bermain lebih defensif. Akibatnya, Persekabu berani keluar menyerang dan mencetak gol. Gol Persekabu melalui parit Sadat Demenit ke-75 setelah back Sri JFC Gabriel Silva melakukan pelanggaran di kota penalti. Dengan hasil ini, Sri JFC dibastikan naik ke peringkat ke-7 dengan 5 poin dari 5 pertandingan. Berada di atas Bekasi City di peringkat ke-8 dengan 5 poin dari 4 laga. Dan sementara itu, tim tamu Persekabu berada di dasar kelas main, yakni di peringkat ke-9 dengan 3 poin dari 6 laga atau 6 pertandingan. Terima kasih telah menonton!